Susi ART keluarga Ferdi Sambu dan Putri Centrawati dimerahi oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat sidang lanjutan kasus muduhan berencana Brigadier Nofrian Syahiyo Sohota Barat alias Brigadier Dje di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober. Susi diketahui dihadirkan dalam sidang atas terdakwa Barada Richard Eliazer alias Barada E. Hakim geram karena Susi terus-menerus berbohong dan dinilai tidak kooperatif dalam persidangan. Awalnya Hakim mencecar Susi soal peristiwa yang terjadi terhadap Putri Centrawati di rumah Ferdi Sambu di Magelang, Jawa Tengah. Saat itu Susi bercerita bahwa dirinya melihat Putri Centrawati tergeletak jatuh di depan kamar mandi lantai dua. Lalu saat itu dirinya pun menghampiri istri Ferdi Sambu yang ternyata dalam kondisi duduk. Ketika itu Susi berteriak meminta tolong yang lalu dihampiri oleh terdakwa Kuatma'ruf. Kemudian cerita Susi melompat bahwa Kuatma'ruf dan Brigadir J atau Brigadir Nofrian Syah Yosota Barat bertengkar di lantai satu rumah tersebut. Saat itu Kuat menghalangi Brigadir J untuk naik ke atas melihat Putri Centrawati. Ketua Majelis Hakim Wahyu pun mempertanyakan cerita yang disebut Susi tidak masuk akal. Sebab ada rangkaian kejadian yang tidak nyambung satu sama lain. Lalu Wahyu pun mempertanyakan alasan Susi bisa tahu ada pertengkaran Brigadir J dan Kuatma'ruf yang berada di lantai satu. Padahal berdasarkan keterangannya, Susi tengah menemani Putri yang tergeletak di kamar mandi lantai dua. Berikutnya Hakim pun kembali mencecar Susi untuk tidak berbohong terus di dalam persidangan ini. Padahal ia menjadi saksi kunci yang mengetahui terkait peristiwa yang terjadi terhadap Putri di Magelang. Harapun Hakim Wahyu juga beberapa kali menegur Susi untuk tidak berbohong dan memberikan keterangan yang berubah-ubah di persidangan. Ya bahkan menegaskan Susi bahwa yang bersangkutan bisa dipidana apabila memberikan keterangan bohong. Saya mau nanya sama Saudara. Masuk akal gak sih cerita Saudara ini? Sementara Saudara menemukan Saudara Putri tergeletak. Saudara minta tolong. Dijawab sama Saudara bercerita tadi, Saudara kuat dengan Saudara, apa? Josua berantem, jangan kau naik. Masuk akal. Saya tolong kok, minta tolong sama om. Om, tolong om, beri atas. Ketika Saudara minta tolong, kan berharap siapa saja yang mendengar suara Saudara, naik untuk membantu. Betul kan? Ya. Kau Saudara bisa memastikan bahwa di hal-hal bawah, Saudara Rigi menghalangi Saudara Josua tahu dari mana. Om kuat naik ke lantai gua. Terus? Lalu itu om kuat lihat. Josua mungkin di bawah, mau naik. Loh kok mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan yang seperti ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.